Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan larangan pemerintah Vietnam terhadap penayangan film Barbie di negara itu karena adanya peta yang muncul dalam promosi film tersebut. Peta itu menggambarkan wilayah Asia dan dituduh menunjukkan sembilan garis putus yang merupakan klaim garis batas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Peta dalam trailer film jagoan musim panas Barbie jadi penyebab larangan penayangannya di Vietnam. Dunia nyata di mana Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang disengketakan oleh sejumlah negara di sekelilingnya. Dalam trailer Barbie, peta menunjukkan wilayah Asia dengan garis putus-putus di sekitarnya, yang menurut pemerintah Vietnam serupa dengan sembilan garis putus klaim historis Tiongkok atas Laut Cina Selatan yang ditolak sejumlah negara Asia Tenggara dan telah diputuskan melanggar konvensi hukum laut oleh Mahkamah Abrit Rase pada 2016. Kepada majalah Variety, distributor film Barbie Warner Brothers Picture menyebut peta tersebut adalah serupa gambar krayon anak-anak dan tak bermaksud untuk membuat pernyataan apapun. Bantahan ini dipertanyakan pengamat. Jubir Kemlu Tiongkok merespons pelarangan film Barbie. Materi promosi konser grup Girl Band Korea, Blackpink, juga sempat dikritik pemerintah Vietnam. Pasar Tiongkok yang besar adalah salah satu ceruk yang ingin dijangkau sebagian perusahaan, menurut pengamat. Data Comscore, perusahaan analitik media menunjukkan pada 2021, Tiongkok merajai konsumsi film di dunia dengan mengambil porsi 34 persen dari pasar box office dunia. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke insiden serangan ikan hiu di Amerika Serikat yang tercatat mencapai lebih dari 20 kasus dari Januari hingga pertengahan tahun ini. Otoritas setempat mengimbau warga yang memadati berbagai pantai pada libur musim panas tahun ini agar selalu waspada saat berenang di laut. Adegan menegangkan terekam saat banyak orang menikmati sebuah pantai di negara bagian Florida. Seorang pelancong merekam kehadiran hiu yang membuat warga yang tadinya berenang berhamburan keluar. Kali ini tak ada orang yang diserang. Situs Tracking Sharks mencatat, dari awal Januari hingga 5 Juli 2023 ada 23 serangan ikan hiu di Amerika Serikat, hampir separuhnya di Florida. Magnolia, usia 12 tahun asal Philadelphia, sedang berenang dekat Orlando saat diserang hiu. Sementara di Florida Keys, Kevin dilarikan ke rumah sakit di Miami karena digigit hiu saat sedang menyelam untuk menangkap ikan. Tak hanya Florida, di bagian Tenggara AS. Hiu kini banyak ditemui di kawasan New England di timur laut dan juga California di pantai barat. Yang paling ditakuti adalah hiu putih besar atau Great White yang ukurannya bisa mencapai 5 meter dan lazim memangsa singa laut dan semacamnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kelompok seni Santi Budaya yang terpilih mewakili Indonesia dalam seri pertunjukan musim panas 2023 di kota Annandale, Virginia. Kelompok ini mempersembahkan berbagai tarian tradisional Indonesia yang dibawakan warga diaspora Indonesia dan juga warga Amerika. Selain sajian tarian dan lagu dangdut, pentas ini juga menghadirkan hidangan makanan khas tanah air. Tari Golek mengawali pertunjukan malam warisan budaya Indonesia di Ocean Hall Park Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Selgin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk ke depannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Malam Tari dan Musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Melihat bahwasannya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk memperlukan budaya seperti ini mas. Tidak hanya Tari, lagu Dangdut pun juga menghibur penonton. Kita tidak selalu mengetahui semua kultur yang dikenalkan kita setiap hari dan kembali ke performan, Anda melihat semua kunci yang berbeda yang dunia mempunyai. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Ya, begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Anandil, Virginia, Supriyono VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanus dan tim VOA.